Yang menyebabkan saudara dan saya dibedakan, mengalami perbedaan adalah satu, karena ada kasih karunia Tuhan. Kapan kasih karunia ini diberikan oleh Tuhan? Pada saat Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Nah, kalau ada kasih karunia, pasti di situ akan ada apa? Keselamatan. Akan ada buci jatnah. Akan ada berkat yang luar biasa. Kalau ada kasih karunia, saudara akan dapatkan apapun yang tidak layak untuk kita terima, tapi kita bisa dapatkan itu. Itu yang namanya kasih karunia. Nah, di dalam Ephesus 2 ayat 8 dan 9 itu dikatakan apa saudara? Sebab, karena apa? Kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Saudara, jadi iman ini yang membuat kasih karunia bekerja dan kita menerima keselah selamatan. Terima kasih. Terima kasih.